Intro Menjelang rekapitulasi di PPK, pihak PPS mengecek semua model C1. Ratusan panitia pemungutan suara atau PPS di wilayah kecamatan Lui Munding, Majelengka mengalami kelelahan yang berdampak pada kesalahan penulisan. Beginilah situasi di Aula Kecamatan Lui Munding pasca pencoblosan pemilu 2019. Terlihat ratusan petugas PPS sedang mengecek kertas model C1 dan ditemukan sedikitnya 25% terjadi kesalahan penulisan. Hal ini disebabkan karena faktor kelelahan. Sementara untuk pihak PPK akan mengadakan pleno di tingkat PPK dan pihaknya menghimbau agar semua KPPS yang ada di wilayah kecamatan Lui Munding terlebih dahulu mengecek data hasil dari pemungutan suara masing-masing PPS. Kalau kendala, alhamdulillah tidak ada. Cuma mungkin kesalahan-kesalahan menulis masih ada. Karena faktor kelelahan, contoh umpama angka 3-4 jadi 4-3 kebalik gitu. Ada saja yang seperti itu. Kira-kira berapa penulisan yang ada kesalahan itu? Kesalahan penulisan itu paling juga di angka 25%-an lah. Apakah tidak terlalu bermasalah? Tidak terlalu bermasalah karena kita patokannya ke pleno. Nanti ketika itu betul jadi masalah, kita buka plenonya. C1 plenonya. Ini emang kita mendeteksi kesalahan sejak dini aja. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Triberata TV. Salam Triberata. Salam Triberata. Terima kasih.